Sebagian orang menjadikan penghujung tahun sebagai momen refleksi diri. Banyak orang merasa belum bisa mencapai keinginannya di tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Baik itu untuk memulai atau beralih karir, membangun keluarga, atau melunasi utang-utang. Di episode kali ini, Infonomic akan membahas resolusi tahun depan yang mungkin bisa menjadi solusi masalah finansial Anda. Terima kasih telah menonton! Dalam mencapai sebuah harapan, tentu uang memiliki peran penting agar target yang Anda inginkan bisa terpenuhi. Saat-saat seperti sekarang ini, pasti banyak orang yang akan mempersiapkan segala hal menjelang pergantian tahun. Tiap individu sebaiknya melihat kembali bagaimana kondisi keuangan masing-masing agar dapat menyiapkan segala kebutuhan finansial yang akan datang. Terutama saat menghadapi keadaan ekonomi yang tidak stabil seperti masa pandemi saat ini. Jika resolusi tahun ini belum tercapai, jangan putus asa ya. Sebab banyak cara kok untuk kita tetap bisa mencapainya. Nah, apalagi Anda yang kena dampak ekonomi akibat pandemi virus COVID-19. Misalnya seperti Anda terkena pemotongan gaji. Akibatnya ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan Anda untuk menabung dan berinvestasi. Nah, jika resolusi keuangan Anda belum tercapai, artinya target pengumpulan dana Anda belum tercapai, maka jangka waktu pengumpulannya sebenarnya bisa diperpanjang. Contoh, Anda tambahkan 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi atau 12 bulan ke depan. Sehingga resolusi tahun lalu bisa dimasukkan menjadi resolusi tahun depannya. Nah, cara lain sebenarnya adalah dengan Anda mengevaluasi tempat menabung atau tempat investasinya itu sekarang berada di mana. Jika saat ini dia hanya memberikan keuntungan investasi yang kecil saja, kemungkinan bisa Anda pindahkan ke tempat investasi yang bisa memberikan pertumbuhan lebih tinggi. Contohnya, jika sekarang dia berada di tabungan atau di deposito, maka tingkat keuntungannya kecil walaupun produk tabungan dan deposito aman. Untuk lebih cepat mencapai resolusi keuangan Anda, maka Anda bisa memindahkan misalnya ke reksadana pasar uang, ke reksadana saham. Sehingga ketika Anda menempatkannya di dalam produk investasi yang memberikan pertumbuhan lebih tinggi, maka keuntungannya juga menjadi lebih tinggi, sehingga target keuangan Anda bisa cepat lebih tercapai. Semasa pandemi, memang ada beberapa pengeluaran rumah tangga yang naik. Pada umumnya yang naik adalah biaya kesehatan. Nah, karena itu untuk tahun depan, karena masih berlangsung pandemi, maka berdasarkan pengalaman Anda di tahun lalu, di tahun 2021, maka untuk pos kesehatan terutama obat-obatan, vitamin yang memang sangat penting untuk keluarga Anda dalam menjaga kesehatannya, boleh ditambah. Nah, namun pertanyaannya nih, dari mana ya menambahnya? Nah, di masa pandemi sebenarnya ada pengeluaran yang naik, itu benar. Tapi sebenarnya ada juga pengeluaran yang turun, kan? Nah, pengeluaran yang turun ini contohnya seperti transportasi, karena berbagai aktivitas di luar banyak dikurangi, dan Anda lebih banyak menghabiskan waktu atau melaksanakan berbagai aktivitas di dalam rumah. Nah, dari pos transportasi yang tidak dipakai tadi, sebenarnya terjadi surplus di pos tersebut. Nah, surplus di pos transportasi tersebut yang tidak terpakai, bisa dialihkan menjadi pos pengeluaran kebutuhan vitamin dan obat-obatan. Nah, dengan demikian sebenarnya di masa pandemi, walaupun ada pengeluaran yang turun, tapi ada juga pengeluaran yang naik. Nah, dengan demikian keuangan rumah tangga sebenarnya bisa saling mensubsidi silang dari pengeluaran yang naik dan turun tadi. Pada dasarnya, ketika kita membeli asuransi kesehatan, maka jika terjadi risiko kesehatan pada diri kita, ada sejumlah dana kesehatan yang bisa dibayarkan kepada kita untuk membayar biaya kesehatan tadi, seperti biaya rawat inap, biaya pengobatan, dan biaya tindakan. Nah, namun kadangkala asuransi yang kita miliki ternyata tidak bisa meng-cover seluruh biaya kesehatan yang terjadi. Hal ini bisa disebabkan banyak hal. Misalnya, pada saat masa pandemi, di mana rumah sakit penuh, sementara Anda program asuransinya pada kelas 3, atau kelas 2, atau kelas 1, kemudian kamar yang tersedia ternyata kelas VIP. Nah, pada saat terjadi emergensi kan kita tidak bisa menunggu untuk sampai tersedianya kamar untuk perawatan. Akhirnya terpaksa masuk ke VIP. Nah, asuransi kita hanya bisa membiayai sejumlah yang tertera di dalam polis, yaitu yang diperjanjikan adalah di kelas yang Anda sudah sepakat itu tadi. Nah, ketika Anda merasa kurang untuk dana penggantian asuransi pada kelas yang sudah Anda beli, maka Anda boleh pindah kelas ke yang lebih tinggi. Namun, tentu saja menjadi lebih mahal. Ini yang dimaksud dengan Anda boleh menambah anggaran asuransinya. Nah, setidaknya keluarga Indonesia harus memiliki BPJS, sehingga jika terjadi risiko kesehatan, pada umumnya dapat semuanya ditanggung oleh BPJS. Namun, jika Anda masih merasa kurang, atau jika Anda mungkin ada risiko-risiko kesehatan yang tidak di-cover oleh BPJS, maka Anda boleh menambah asuransi kesehatan dari swasta untuk risiko-risiko yang belum di-cover tadi. Nah, dalam membeli asuransi kesehatan swasta, mungkin Anda juga perlu mengambil fitur double claim, sehingga ketika Anda sudah menggunakan asuransi BPJS, dan Anda mau tetap mengklaim asuransi kesehatan swasta Anda, Anda dapat melakukannya. Untuk tahun depan, pandemi nampaknya masih akan berlangsung. Nah, karena itu bisnis-bisnis yang melayani berbagai kesulitan masyarakat beraktifitas selama pandemi, itu kemungkinan akan semakin diminati di tahun depan. Nah, berbagai contohnya yang biasa kita amati saat ini adalah boomingnya bisnis-bisnis rumahan skala kecil yang dia melayani misalnya makanan siap saji, makanan beku untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, makanan beku siap saji ini semakin diminati karena aktivitas di rumah itu bertambah tinggi, sehingga ibu-ibu perlu menambah kebutuhan gizi dari keluarganya. Masak lagi, masak lagi itu kan agak merepotkan ya, makanya biasanya rumah tangga di Indonesia ketika masa pandemi untuk kebutuhan makanan siap sajinya jadi meningkat ya, karena selain praktis juga lebih murah ternyata. Nah, selain itu berbagai bisnis yang mensupport bisnis yang dilaksanakan secara digital juga akan semakin diminati. Nah, karena seperti yang saya terangkan tadi, bahwa sekarang berbagai aktivitas bisnis maupun aktivitas rumah tangga terbatas banyak dilakukan melalui rumah, maka berbagai bisnis tadi melayani pelanggannya dari jarak jauh. Sehingga untuk pengiriman berbagai produknya, menggunakan jasa ekspedisi, menggunakan jasa logistik, dan kemudian untuk mempromosikan produknya, melakukan berbagai aktivitas penjualan, semuanya dilakukan secara digital. Jadi, bisnis-bisnis yang mendukung pemasaran secara digital juga akan semakin diminati di tahun depan. Jika melihat tren penurunan COVID-19, ini sebenarnya merupakan suatu titik terang ya, suatu kondisi yang sebenarnya melegakan. Nah, kalau kita perhatikan semasa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa jenis industri yang memang mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya, industri pariwisata, industri traveling, kemudian juga industri hiburan. Nah, dengan menurunnya kasus COVID-19, maka pembatasan aktivitas masyarakat akan semakin dilonggarkan. Nah, dengan demikian, dengan pelonggaran aktivitas di luar rumah ini, maka diharapkan akan menimbulkan dorongan bagi masyarakat untuk berbelanja. Nah, kalau tingkat belanja atau tingkat konsumsi masyarakat meningkat, maka otomatis bisnis-bisnis atau ekonomi juga akan berjalan kembali. Yang tadinya tutup akan buka lagi. Bahkan, bisnis-bisnis yang tadinya belum ada akan semakin banyak berbunculan karena pelonggaran aktivitas sosial akan semakin mendorong masyarakat untuk melaksanakan berbagai konsumsi rumah tangga. Nah, jadi dengan adanya indikasi ini, Anda jangan sampai ketinggalan. Mulai siap-siap memujukkan rencana Anda untuk memiliki usaha sendiri. Jadi, mumpung pelonggaran aktivitas sosial karena pandemi diturunkan. Sehingga Anda bisa siap-siap jauh hari dan menangkap peluang ini agar usaha Anda semakin sukses. Jika melihat situasi saat ini, di mana kita melihat tingkat konsumsi masyarakat juga mulai setahap demi setahap, menuju atau kembali normal, maka salah satu bisnis yang memang saya kira akan bisa merasakan dampaknya adalah bisnis kuliner. Nah, bisnis kuliner ini memang kalau kita perhatikan tingkat persaingannya sangat kompetitif. Namun, asalkan kita jeli melihat peluang, asalkan kita selalu fokus pada kebutuhan konsumen, asalkan kita juga yakin pada value yang kita akan berikan melalui bisnis kuliner kita, bukan asal kita menciptakan suatu makanan saja. Kemudian kita juga menambahkan kreativitas kita di situ. Maka kita akan memiliki keunikan, keunikan yang memang mungkin akan sangat kena atau sangat dibutuhkan oleh konsumen sasaran kita. Ingat ya, kalau kita berbisnis, maka konsumen kita sebenarnya bukan semua orang. Nah, karena itu kalau kita ingin sukses berbisnis kuliner, di situasi bisnis kuliner yang semakin kompetitif ini, maka berfokus kepada siapa sebenarnya pelanggan Anda, apa problem mereka dan bagaimana solusi yang kita berikan dari bisnis kuliner kita, maka kita akan memiliki pelanggan yang loyalitas. Dan tentunya, pelanggan yang loyalitas ini adalah kunci keberhasilan dari bisnis kuliner kita. Semoga pengetahuan yang saya bagikan bermanfaat bagi Anda. Rintangan tidak boleh menghentikan Anda. Jika Anda terhalang tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu cara memanjatnya dan melewatinya. Saya Mika pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!